Intro Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kembali menggelar High Level Meeting Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Atau TPID Provinsi dan Kebupaten Sesulawesi Barat Kegiatan dengan tema Sinergi dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan ini dipusatkan di ruang Pola Kantor Bupati Pasangkayu Dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik Selain Penjabat Gubernur High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah ini Juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Wakil Bupati Pasangkayu dan para OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan Salah satu penyumbang inflasi terbesar Di Sulawesi Barat adalah komoditi ikan Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Daerah agar serius Melakukan pengawasan sekaligus Memberikan pemahaman kepada masyarakat Untuk meningkatkan komoditi ikan Tidak hanya satu jenis saja Selain itu Akmal juga berharap Kepada Tim TPID baik Provinsi maupun Kabupaten untuk mengantisipasi Tekanan inflasi terutama Menjelang Ramadan dan Idul Fitri Menurutnya kelangkaan dan Kenaikan minyak goreng, beras dan Komoditas lainnya berpotensi Meningkatkan inflasi, volatil food Menjelang Ramadan dan Idul Fitri Saya tadi sampaikan Jangan hanya sekitar minyak goreng saja Nanti hasil minyak goreng juga harus Disertai dengan Saran-saran bagaimana intervensi yang kita lakukan Agar harga-harga yang tinggi bisa digunakan Ini mulai kapan bekerja? Udah lama ini, udah lama sekali Maksudnya kan di sekatang Ada detikan provinsi, ada detikan kompaten Untuk diketahui, saat ini Sulawesi Barat Masuk dalam tiga besar inflasi tertinggi Sekaligus menduduki posisi Sepuluh besar se-Indonesia Ada pun dua kabupaten yang mengalami Inflasi tertinggi Adalah kabupaten memasah Dan Pasangkayu Meski menduduki posisi sepuluh besar Inflasi tertinggi Namun Pejagobernur Sulbar yakin Melalui sinergi yang baik Antara TPID, aparat penegah hukum Satgas pangan dan peran serta masyarakat Sulbar mampu menahan laju inflasi Dan melalui badai resesi Di tahun 2023 Dari Kabupaten Pasangkayu Tim Leputan Sandet TV Melaporkan